Oke teman-teman jadi kali ini kita mau bahas tentang head unitnya di Wuling Almas ini tampilan utamanya teman-teman Tampilan utama disini ada media kalau misalnya kita mau colok USB ya ini untuk Wuling Link Wuling Link ini kita harus colok USB teman-teman Dan ini menurut saya nggak terlalu simple ya masih enakan Android Auto atau Apple CarPlay Disini ada tampilan radio Nah ini radionya untuk kembali ke menu pencet yang home ini teman-teman Disini ada telepon tapi harus connect dulu ke HP Disini ada pengaturannya Nah untuk pengaturan ada pengaturan Bluetooth Ada pengaturan equalizer, equalizer nya bass, mid, treble doang Ada kesimbangan gini-gini ya jadi sebenarnya nggak terlalu complicated ya Disini untuk ngatur volume, media, telepon Untuk tampilan kecerahan, bahasa, waktu, pengaturan kendaraan Jendela mobil Oh menurunkan kaca pintu jauh Nah terus ada car lock Ya bisa diatur ya settingan-settingan pintunya teman-teman Tuh Terus ada pencahayaan mobil Oke keren juga lengkap dan lainnya Perawatan wiper Oh jadi untuk ngangkat wipernya lewat sini teman-teman Nggak bisa langsung diangkat Pengaturan tampilan Mau biru gelap atau abu-abu Pengaturan USB Reset Tentang wuling Oke gini doang ya Settingannya Ini kalau musik Nih Kalau USB Jadi atasnya ini ada shortcut Ini untuk telepon Ini untuk wuling-ling tadi Disini ada radio Disini ada AC Nah Jadi AC nya ini di layar Dan ini ribet teman-teman ya Karena kita harus masuk ke menu AC Menu AC nya ya disini fan nya Dan disini suhunya nih Suhunya Ini fan nya Ini arah semburan Depan kaki Depan doang Kaki doang Front defogger sama kaki Atau front defogger doang Ini ya Dan ini untuk open close air nya Ini Ini off on AC nya Jadi ini ribet teman-teman ya Atau auto Nah Seperti itu teman-teman Nah di bawah ini memang ada shortcut AC Misalnya kita lagi Di tampilan home Kita mau ngatur AC nih Harus pencet AC dulu Tuh Nih Oh ini adalah untuk Nyidupin kompresor AC nya teman-teman Ini ya Kalau untuk ngatur AC nya Ya tetap harus Masuk ke menu teman-teman ya Disini ada Speed Ah ada suhunya Suhunya Ini arah semburan nya Ribet ya guys Ini fan nya Jadi Dia kasih source Cut di bawah sini Untuk AC Tapi Dia masuk lagi Ke menu AC nya Jadi memang ribet teman-teman ya Nah disini ada volume up down Justru sebenarnya ini Mendingan untuk fan Sama suhu Karena volume sudah ada di setir Kalau kayak gini Untuk ngatur AC nya Susah benaran Dan disini untuk Dan disini untuk matiin ya Atau wallpaper Gini lah Tuh Dipencet Nah ada tekanan ban TPMS muncul disini juga Ternyata bisa teman-teman Terus AC panduan Ya agak ini ya AC nya sayang banget ya Kenapa begini modelnya Nah disini untuk kamera 360 Kamera 360 nya ya sudah lah ya Resolusinya ala kadarnya memang Ya ala kadarnya aja resolusinya Ini untuk merubah tampilan depan belakang Depan belakang doang Ini kiri kanan Tuh Ini yang 360 nya AC nya sayang banget nih teman-teman Ini bag nya ya Sekarang ada wuling link Eh wuling komen Jam berapa sekarang? Sekarang pukul 6 lewat 31 menit Buka jendela supir Oke Membuka jendela pengemudi Oke kebuka Tutup jendela pengemudi Oke Menutup jendela pengemudi Oke Jadi gitu aja teman-teman ya Dia canggih karena sudah ada Voice comment nya versi Indonesia Oke gitu aja teman-teman Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua Terima kasih